Rasa ini tiba-tiba ada Gigi, itu lo liat Judi udah masuk ke gate lagi Sekarang kita gimana coba bisa ngejar dia Kita kan gak punya tiket, kita gak mungkin bisa masuk ke gate Kata siapa gak bisa Gue udah bookingin dua tiket ke Singapore Dengan maskapai yang sama persis kayak Judi naikin Lo serius, Gi? Ya ampun, gue sama sekali gak kepikiran Soal itu yang ada di otak gue cuman Kejar Judi, kejar dia cuman gue gak mikir gimana caranya Yaudah yuk, kita langsung ke area cekin aja Biar kita dapet boarding pass Wah lo yang manggukil ayo, kita kejar dia ke pesawat Mbak Ini Ini, ini pas boleh Udah mbak Ini boarding passnya, silahkan menuju dikit pak Makasih Ran, pokoknya sampai kapan? Kita harus bisa dapetin Judi Gue gak mau tau gimana pun caranya Kita harus ceblosin dia ke pihak yang berwajib Ran Karena gue gak akan pernah bisa tenang Ran Sebelum dia bertanggung jawab Atas semua yang udah dia lakuin Gi, jujur gue Gue gak akan bisa ada di titik ini Kalau tanpa bantuan lo sama Atta Makasih ya Lu gak perlu ngomong kayak gitu Ran Lu juga udah banyak banget ngebantu Gue ngebantu Atta Dan satu hal yang selalu gue inget Lu gak pernah ninggalin gue ataupun Atta Agar kita pernah ngecewain lu banget Gi, lu tenang aja Gi Yang namanya sahabat Satu kesalahan itu gak menghapus ribu kebaikan yang udah lu kasih ke gue kok Yang penting sekarang kita tangkap Judi ya Ya udah, yuk Kasih mbak Sayang Ini kamu minum dulu ya Supaya bisa tenang lu yuk Kasih bu Kamu disini aja ya ibu tungguin Tapi kalo kamu mau istirahat Put Mendingan istirahat di kamar kamu disini aja ya sayang Bu bentar lagi kan hujan di luar Aku khawatir karena pangerannya tuh nekat ngejar Jodi Sampai ke bandara Aku gak mau dia nekat naik pesawat juga ngejar Jodi dalam cuaca yang kayak gini Aku takut dia kenapa-napa Sayang kamu tenang ya Put ya Kita berdoa aja kalo pangeran gak kenapa-napa Put Semoga aja Jodi cepet diringkus Sebelum naik pesawat Mudah-mudahan ya pak Karena aku gak mau pangeran naik pesawat dalam kondisi cuaca yang kayak gini Sampai 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 Gue di samping lo kan? Iya. Lo mau di jendela? Iya, gak apa-apa. Gigi. Lo udah ngeliat judi belum? Belum sih. Tapi gue yakin kok dia ada di pesawat yang sama kayak kita. Oke. Lo liat gak? Itu judi bukan sih di baris depan? Iya, gak bisa. Yang itu, Gigi. Gak akan jelas sih kalau dari sini. Mungkin iya. Aku coba samperin sekarang ya. Gak apa-apa, Itso Kenba. Kita udah tau kursi kita dimana. Boleh. 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 Oke, mari saya antar. Lihat. Di sini, kursinya. Makasih. Ya. Makasih ya, Mbak. Rani, kita jangan terlalu kasar kayak gitu. Nanti kita dibilang bikin onar gimana? Iya, lo bener juga sih, Gigi. Lagian gak mungkin juga kan kalau kita bikin keributan sekarang. Iya, yang ada kita mau disuruh turun nanti. Pokoknya ya, tenang aja. Gue udah aturin semuanya. Kita gak boleh bikin keributan di sini. Nanti begitu nyampe di Bandara Canggih. Kita ringkus dia sama Interpol, sama polisi. Gue diminta bantuan sama mereka. Tapi... Mungkin gue belum sempat berkesempatan untuk ngomong ini sama lo. Tapi gue makasih ya. Jujur kalau lo gak bantuin gue, Mungkin gue gak akan berada di titik ini sekarang. Kita gak akan bisa sejauh ini. Apa sih lo ngomong kayak gitu terus? Lo emang gak capek denger jawaban yang sama dari gue. Itu gue nanya sahabat. Itu gue nanya teman. Peran denger ya. Ini supaya lo gak nanya-nanya lagi nih. Terakhir gue bilang sama lo. Sampai kapanpun ini adalah gue nanya teman. Gue akan nemenin lo, dampingin lo sampai akhir hayat gue. Tapi justru lo salah, Gi. Kenapa? Gue salah. Karena lo itu bukan temen, bukan sahabat buat gue. Tapi lo sama Atta. Itu kayak saudara buat gue. Kalian adalah keluarga gue. Sama halnya dengan gue dan Atta. Kita gak perlu sebagai abang kita sendiri. Gio Nathanio. Kenapa? Kok lo panik sih? Gue tau. Pasti ini pertama kali lo naik ekonomi kelas. Biasanya naik first class, business class, private jet. Itu bukan tentang business class atau ekonomi ataupun pesawat jet. Gak tau ya. Lo gak pernah sih ngerasain kayak gini sebelumnya kalo naik pesawat. Kalo dibilang udah lama nga naik pesawat gak juga. Deg-degan gue kayak adrenalin. Udah lo tenang aja, Gi. Itu cuma perasaan lo doang. Semuanya bakal baik-baik aja kok. Gue yakin kita akan dapetin judi dan ini semua akan selesai cepet. Ya gue juga optimis tapi gak tau kenapa kayak gak biasanya gue ngerasa kayak gini. Ya apa ya, perasaan lo doang. Kees, kalian menyebar ke seluruh penjuru bandara ini ya. Kalo liat mas Pangeran atau Jody, segera laporin ke saya. Baik. Tahan semua ya? Tahan mas. Perang. Pokoknya terbaik aja ya. Situ dua. Dua. Din. Kamu sana, Din. Aduh. Mas Pangeran kok gak bisa dihubungi ya? Apa mungkin Mas Pangeran udah di dalam pesawat itu? Karena mau mau ngejar Jody yang mau kabut luar negeri? Mbak, permisi Mbak, saya mau nanya pesawat yang berangkat malam ini tujuannya kemana aja ya Mbak? Ada beberapa destinasi, Pak. Yang baru saja lepas bandas, Mas Kapai Arunika Air menuju Singapura. Oh gitu ya. Makasih Mbak. Apa mungkin Mas Pangeran ada di dalam pesawat itu ya? Soalnya beberapa menit yang lalu Mas Pangeran sebut telepon mas Manon Putri. Aduh. Cuaca memang lagi buruk. Pilot Arunika Air beberapa kali menginfokan ke bagian menara APT kalo pesawat mereka mengalami turbulensi. Arunika Air kan pesawat yang barusan lepas landas. Gimana kalo Mas Pangeran beneran ada di dalam pesawat itu? Wah, saya harus mastiin ke bagian konter nih. Kepada para penumpang yang berhormat, kami ucapkan selamat datang di Arunika Air. Dengan nomor perhombangan AN 126576. Bandar Pikiran Cuaca di Selamang Tunggu Jalanan diberikan sedikit berawan dengan adanya sedikit goncangan. Untuk itu kami sarankan anda untuk tetap mengenangkan sebum aman saat anda berada di tempat duduk. Tidak ada gue perhatiin si Jody di depan, dia diam-diam aja. Apa gue samperin sekarang ya? Jangan dulu. Ya bagus dong. Berarti dia gak tau kalo kita ikutin sampe sini kan. Eh, Ren. Apa ini? Gimana seluruh tempat kami yang sampekan dengan tuang kemaran. Setelah kita jalan dan dimasuki cuaca yang udah kurang baik. Gimana jalan suka terbalik teman-teman. Dan terlengahkan seluruh tempat dan sampai tuang kemarin. Eh, Ren. 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 Gimana sih, ini ada gue jalan? Gimana apa-apa lu tenang aja ya? Semua bakal baik-baik aja kok. Tapi kok kayak gini sih, Ren? Dia kini gak kenapa-napa? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Lo tenang ya, Gi. Ya, gue coba. Kra, Capt, Ja Plavik Kenapa-apakan disini, Ren? Gue gak tahu, Gi. Tapi gue harus sampekan NGOs sekarang. Ya gak. Gua harus samperin dia sekarang. Gua disepisodnya lagi ga stabil, lu mau ngapain? Dan apa-apaan sih? Bapak, 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 bapak bapak, bapak 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 bapak. Terima kasih telah menonton!